Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube aku Channel Algino Pindian Satu-satunya channel yang Meninspirasi dari hati Pada video kali ini Aku akan berbagi cara bagaimana Berinovasi dalam kegiatan pembelajaran Daring, agar pembelajaran yang kreatif Dan inovasi tersebut Bagaimana caranya? Minta u terus pantauin video ini Jangan lupa untuk komen, like, share Nyalain lonceng Serta bantuan untuk subscribe Agar channel youtube ini Menjadi salah satu channel yang memberikan Banyak manfaat Serta mampu menginspirasi dari hati Tidak usah berpanjang lebar Mari kita mulai saja bagaimana caranya Oke kita mulai saja Sudah menjadi rahsia umum Kebelajaran PNJ Tari Memang tidak sesimpurna Pembelajaran Salah satu kekurangan yang dirasakan oleh para siswa adalah Kurangnya interaksi antara guru dengan siswa Sehingga siswa kurang bisa memahami materi Di samping guru juga kadang tidak Menghatikan bagaimana siswa sudah memahami materi atau belum Mereka hanya mengesarkan Tidak usah saja apa yang harus dilakukan kepada siswa Tanpa peduli apakah siswa sudah mengerti atau belum Nah untuk meminimalisir permasalahan tadi Maka lakukanlah Satu tipnya adalah Variasi Variasi yang kita lakukan bisa dibuat Dalam menyajikan materi pembelajaran Maupun variasi dalam evaluasi pembelajaran Sebagai mana kita tahu Evaluasi yang biasa kita gunakan di sekolah adalah Evaluasi yang menggunakan ESI Ataupun bentuk pilihan benda Nah bagaimana kita menisahin Evaluasi yang dilaksanakan pada PJJ Daring ini Menjadi evaluasi yang lebih menarik Memberikan pengalaman lain kepada siswa Sehingga siswa jauh dari kejenuhan Dan termotivasi untuk ikut Perkegiatan evaluasi pembelajaran PJJ Daring Salah satu inovasi yang bisa dilakukan diantaranya Mengkustom satu aplikasi quiz Atau aplikasi evaluasi yang berbentuk game Yaitu aplikasi quiz siswa Kita bisa mengkustom disesuaikan dengan materi Dan karakteristik siswa yang ada di tiap sekolah Untuk contoh nanti akan ada video menggunakan bagaimana Pelaksanaan dari game quiz siswa Yang kedua adalah Buat aplikasi baru Yang memiliki bentuk lain dari aplikasi untuk evaluasi Salah satunya adalah Kita bisa mendododod salah satu aplikasi Di mana kita bisa membuat Satu bentuk evaluasi yang Bentuknya pajal Atau juga kita bisa menggunakannya menjadi acak kata Kemudian yang ketiga Bisa juga kita memilih salah satu aplikasi Ice Spring Suite Yang bisa digunakan untuk membuat matching quiz Atau tes menjodohkan Atau juga fill in blank Atau mengisi jawaban pendek Atau juga mengisi jawaban panjang Dengan adanya variasi Ada perputaran dari setiap jenis evaluasi Akan menghindari kejenuhan dalam pembelajaran PJJD Untuk bukti-bukti realisasi dari inovasi ini Dan seperti apa respons dari siswa Akan ditayangkan pada video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!